Mantan Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk. Ex Wakapolri Komjenpol, Purn, Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya delapan orang di penjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika enam terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan dua alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Irjen, Purn, Riki Sitohan ditertawakan ex kabar eskrim Komjen, Purn. Susno Duwaji karena menudingnya cari panggung di kasus Vina Cirebon. Bahkan Riki Sitohan juga mengaku pernah memeriksa Susno Duwaji di bandara. Menanggapi hal itu, Susno Duwaji mengaku tidak kenal dengan Riki Sitohan, bahkan tak tahu pangkatnya apa. Riki Sitohan mengatakan, statement Susno Duwaji di media semakin ngawur. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas? Saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih? Kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas polri? Kata Riki Sitohan dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Celeb Oncam News, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Bahkan ia menuding Susno Duwaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri cari panggung di kasus Vina. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin ka polri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Susno Duwaji pun menanggapi santai tudingan Riki Sitohan yang menyebutnya cari panggung. Dia ngomong cari panggung Pak Reza. Dia sudah banyak panggung, kadang sibuk ngatur waktu jadi pembicara di mana-mana. Kata Susno Duwaji dikutip dari channel YouTubenya, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Bahkan menurut Susno, malahan panggung yang selama ini mencari Reza Indragiri. Susno Duwaji juga mengatakan kalau dirinya dan Reza Indragiri berbicara di TV karena diundang secara resmi untuk menyampaikan pendapatnya. Ia pun menyidir Riki Sitohan dan mengaku kalau dirinya hanya seorang petani. Kalau saya cuma petani, orang dusun, ya mungkin kalau dibanding Riki lebih banyak dia, panggungnya. Kata Susno Duwaji lagi. Susno Duwaji pun meyakini kalau dirinya sama sekali tidak kenal dengan purnawirawan tersebut. Gak kenal wajahnya, gak kenal jabatannya. Kata Susno Duwaji, soal pengakuan Riki Sitohan yang pernah memeriksanya, Susno Duwaji pun tampak heran. Ia menanyakan apa jabatan Riki dulu sehingga memeriksa dirinya. Pada wawancaranya, Riki Sitohan mengaku saat itu sedang menjabat sebagai karo provos. Saya akan gak pernah diperiksa provos. Seumur hidup saya gak pernah diperiksa provos, jelas Susno. Soal kasusnya beberapa tahun lalu, Susno Duwaji mengaku saat itu dirinya diperiksa oleh anak buahnya sendiri. Gak ada nama itu, maklumlah sudah tua makanya saya pelupa. Mohon maaf saya tidak kenal. Tambahnya, kemudian Susno Duwaji pun mengaku tidak pernah melihat Riki di medsos. Ia heran kenapa purnawirawan itu tiba-tiba muncul dan menghujat dirinya. Dia itu siapa? Mungkin Kapoli yang jabat sekarang sehingga dia negur saya, kata Susno. Namun Susno Duwaji tak ingin menanggapi lebih jauh soal Riki Sitohan. Lupakan saja, masih banyak yang kita pikirkan, kata Susno. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkuku bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama helsnya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunewsbogor.com dari Youtube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. Delapan tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja, gue siap aja ketemuin sama beliau dimana aja. Udah siap? Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesal sih kalau ngedengar statementnya gitu kan. Dan selalu ngomong helmnya tidak rusak, helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Pitra. Gue nantang Bang Pitra buat fight, ditobah fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya.